Terunyan merupakan salah satu desa tertua di Pulau Dewata yang percaya bahwa leluhur mereka adalah manusia yang langsung turun dari langit untuk memberikan kehidupan di desa Terunyan. Kehidupan adalah sebuah hal yang tak bisa dipisahkan dengan kematian. Seperti juga yang hidup, kematian adalah sebuah kehormatan yang diterima kita sebagai manusia. Bagaimanakah jika kita membicarakan kematian dan tradisinya di desa Terunyan? Terunyan, salah satu desa tertua di Pulau Dewata yang memiliki tradisi Mepasa. Sebuah tradisi pemakaman yang berbeda dari pemakaman pada umumnya. Sebab di desa ini, mayat tak dikubur namun dibiarkan membusuk di permukaan tanah, di bawah udara terbuka. Gue Bimoku Sumoyudo, bersama City Link, akan menapak desa Terunyan dan kuburannya yang melegenda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mendengar dan membaca tentang tradisi di desa Terunyan membuat saya penasaran dan sangat tertarik untuk tahu lebih dalam soal desa adat Terunyan. Perjalanan menuju desa Terunyan berjarak 2,5 jam jika berangkat dari kota Denpasar. Jalanan di sekitar desa Terunyan diapit oleh Gunung Batur di bagian atasnya dan Danau Batur yang sangat luas. Desa Terunyan dipercaya sebagai tempat tinggal Bali Aga. Bali Aga merupakan masyarakat Bali asli. Meskipun kepercayaan Hindu mereka sama, tapi adat, budaya, tradisi sangat jauh berbeda dengan masyarakat Bali lainnya. Tempatnya yang lumayan terpencil, dekat dengan Danau Batur dan juga Gunung Api, merupakan salah satu alasan mengapa mereka berbeda dengan masyarakat Bali pada umumnya. Kali ini saya bertemu dengan Bli Donal, yang akan membawa saya bertualang lebih jauh tentang desa Terunyan dan tradisinya. Di sini saya disambut dengan ramah oleh warga desa, murah senyum. Itu kesan yang saya dapatkan ketika bertemu dengan beberapa warga desa, membuat saya merasa menjadi bagian dari mereka. Sebenarnya aku tuh pengen, apa ya kalau boleh dibilang, tahu lebih banyak tentang Bali Aga. Tadi kan juga sempat beli, bilang ya, ya seperti ini nih Bali Aga gitu kan. Itu benar penduduk Bali asli berarti? Bali asli, jadi kampung kita itu merupakan Bali Aga. Nah Bali Aga di sini kan kita bilang Bali yang lebih dulu. Seperti Bali yang ada di Denpasar, di seluruh Bali lah. Jadi ini merupakan Bali yang tertua di Bali. Jadi Bali lebih awal. Oke. Jadi di sini pun kita ada, karena sejarah kita tidak sama. Jadi agama sama, Hindu, adat kita yang tidak sama. Itu dia, kepercayaan Hindu. Tapi tradisi, adat dan lain-lain itu juga berbeda ya? Iya, berbeda. Kita juga ada hari raya di Bali itu galungan sama kuningan. Iya. Jadi galungan sama kuningan, biasanya kan ada bambu di depan rumah. Itu kita di sini, di desa Trunyan, tidak mengadakan pasang bambu di depan rumah. Yang dinamakan orang Bali penjor. Oh, ternyata penjornya itu kalau di Trunyan saat galungan dan kuningan itu tidak ada? Tidak ada, tidak ada. Kita mengadakan upacara yang sama, cuman tidak ada penjor. Pas hari raya galungan sama kuningan. Itu lagi sebenarnya nih, beli yang menarik. Yaitu pemakaman. Kita langsung ke pemakaman. Wah, ini dia ini. Pemakaman Trunyan ya? Iya, jadi kita menuju ke pemakaman itu naik perahu manual sama boat manual, kalau kita bilang di sini. Oke, ini dia, beli. Kita kulik habis tentang pemakaman Trunyan ya? Silahkan. Siap. Kita langsung ke pemakaman. Di sinilah tempat terpeliharanya salah satu tradisi pemakaman yang melegenda dan berbeda dari pemakaman pada umumnya. Tradisi pemakaman Mepasa. Di sini juga tertanam sebuah pohon tarumenyan yang dianggap menanggal bau dari mayat yang dimakamkan dengan cara diletakkan di atas tanah. Bagaimanakah prosesinya? Dan misteri apa yang menyelimuti pohon ini? Akhirnya, beli. Saya bisa lihat langsung. Ini benar ya pohon tarumenyan? Iya, benar sekali. Ini yang disebut dengan pohon tarumenyan. Jadi, yang menyebabkan jenazah itu tidak bau. Oke. Nama pohonnya pohon tarumenyan. Nah, nama desa kita diambil kata dari nama pohon yang ada di pemakaman ini. Nama desanya desa Trunyan, nama pohonnya pohon tarumenyan. Artinya, beli? Jadi, taruh menyan itu adalah kayu, menyan itu adalah wangi. Berarti kayu dari bawah ini sampai atas itu memang wangi, kalau pun dia jatuh atau ada ranting yang jatuh? Tidak, kita ada cubit sedikit nanti, itu boleh cium bau warungnya. Oh, tidak apa-apa ya beli? Tidak apa-apa, tapi jangan dibawa pulang. Cuma sampai di sini saja. Oh, tidak, tidak. Ampun, ampun saya kalau itu. Jadi, ini akar pohon sampai ke pemakaman. Itu ada bambu, jadi kita bilang ancak saji kalau di sini. Oke, usianya? Kalau beli tahu gitu? Sudah 11 abad lebih. 11 abad? 1.100 tahun? 1.100 tahun, iya. Oke, dan sampai sekarang masih seperti ini? Masih utuh seperti ini, tidak ada perubahan. Saya belum ada, sudah seperti ini. Boleh dong beli kalau tadi boleh bilang mau cium? Iya, kita cubitkan sedikit, jadi ini ada haromanya. Aroma pohon. Jadi, nanti ini dikeluaran airnya, itu masih ada bau arum. Oh, iya, iya. Bau ya, bau khas menyan. Bau khas menyan. Menyan, iya. Oke, oke. Ini kita pertama kali tadi masuk, langsung melihat pohon taruh menyan. Yang akhirnya diadaptasi menjadi nama desa trunyaan. Desa trunyaan. Tapi pandangan saya langsung tertuju sama susunan tengkorak-tengkorak itu tuh, beli. Kita langsung ke atas, lihat tengkorak-tengkorak, itu yang sudah bersih, yang sudah disucikan. Sudah disucikan? Jadi, itu yang sudah diaben, baru bisa ditaruh di sana. Diaben tuh, di Ngaben? Jadi, di sini pun ada Ngaben, jadi Ngaben di sini tidak ada pembakaran jenazah, tidak ada pembakaran sama sekali. Oke. Cuma tulang-tulang dibersihkan, ada pun badai di sini, badainya ditenggelamkan di Danau Batur. Oke. Jadi, tulang-tulang itu dipajang di sana, memang sengaja untuk foto-foto para tamu yang datang ke sini. Oh, berarti kita boleh ke sana ya? Boleh, boleh. Oke. Kita langsung ke sana. Ya. Beli, kalau dilihat dari susunan tengkorak-tengkorak ini ya, dan di sini kan tadi ada, nah ini kan tulang-tulang ya, Beli ya? Iya. Ini sampai sini tadinya, Beli? Sampai di bawah sini? Dulunya sampai ke bawah, jadi kan lama-kelamaan dihancur sendiri. Oke, dan tadi membersihkan jenazah, upacara Ngaben ya? Nah, itu yang berbeda lagi dari itu, ya? Iya. Jadi, kalau pas pembawaan jenazah dari desa ke sini, nah itu khusus laki-laki saja. Khusus laki-laki ya? Laki-laki saja. Jadi, perempuan tidak tahu adanya pemakaman itu kayak gimana. Tidak pernah tahu? Tidak pernah tahu, dan tidak pernah ke sini. Jadi, seumpama dia punya keluarga meninggal, dia cuma tahunya ada di kampung saja. Baik. Jadi, misalnya ada keluarga yang meninggal, para kaum wanita ini ya hanya di rumah? Hanya di kampung, hanya sampai di kampung saja. Jadi, mengantarnya itu cuma pas naik boat saja. Oh, naik-naik boat? Naik boat itu dilepas. Sudah tidak boleh ikut ke sini, dia. Itu sudah tradisi dari? Sudah tradisi keturunan kita, sudah dari nenek moyang kita, turun-temurun. Khusus laki-laki? Khusus laki-laki yang bisa mengantarkan jenazah ke kuburan ini. Sampai membersihkan? Sampai membersihkan. Sampai Ngaben tadi? Sampai Ngaben tadi. Oke, oke. Menarik sekali ya. Tapi, ini memang sengaja untuk dibersihkan atau seperti apa nih? Ini dibiarkan saja. Jadi, banyak sampah-sampah itu bukan sampah. Jadi, itu bekal mereka. Seperti ada piring mungkin, ada gelas. Nah, jadi seperti kita hidup. Apa yang kita punya di rumah, jadi yang kita sukai, itu masih kita bawa ke sini juga. Nah, ini dia beli yang mungkin banyak orang ketika melihat pemakaman trunyan gitu ya, satu-satunya kata yang ada di benak teman-teman yang mungkin belum tahu ya, adalah kotor. Ternyata itu bukan sampah. Ini bukan sampah. Bukan sampah. Jadi, banyak yang bilang, artinya pengunjung yang ke sini, dikira itu juga sampah. Nah, kita harus jelaskan, karena ini bukan sampah. Jadi, apa yang dia punya di rumah, sewaktu dia hidup, ada sendal, ada handuk, ada sikat, ada odol, segala macam, itu bekal mereka. Yang paling menarik apa, Beli? Yang pernah ditinggal? Artinya, ada handphone juga. Handphone? Ada. Handphone ditinggal? Ada handphone. Nah, bahkan pas salah satu pengunjung ke sini, handphone itu bunyi. Wah! Berarti belum di-down aktifkan? Iya, dikasih bekal mereka. Jadi, kan mereka senang bawa handphone, dibekal. Jadi, segala macam ada di sini. Ketika pengunjung ke sini, bunyi itu? Bunyi. Masih ada yang nelfon ya, Beli? Masih, masih. Mungkin belum tahu kabarnya. Iya, ada kacamata juga, ada segala macam. Kalau tidak ada upacara tempat ini, memang sengaja tidak boleh dibersihkan. Memang dari nenek moyang kita. Makanya, teman-teman, kalau mungkin sudah pernah berkunjung ke sini, bertanya-tanya ya, ya bungkus kopi, ya mungkin kopi yang sudah utuh, ya kacang, ya makanan, segala macam. Segala macam. Jadi, barang-barang ada kopi, makanan itu. Kadang-kadang kan di bawah orang pas jalan, nah, kesangkutlah sama sendal atau kakinya dia. Nah, pasti nanya. Jadi, ini apa sampah, itu memang bekal-bekal mereka waktu dia masih hidup, jadi dia doyan minum kopi, harus dia bekalilah, dia kopi bawa ke sini. Baik, tapi saya lagi-lagi tertarik dengan mata saya tertuju ke, apa tadi, Beli? Susunan Ancak Saji. Ancak Saji. Kita sebut Ancak Saji, jadi bambu, di samping bambu itu ada jenazah di dalamnya. Itu kita boleh mendekatnya? Silahkan, kita langsung ke pemakaman, kita langsung lihat. Kebetulan ada yang baru. Baru? Baru, ada yang sebulan lebih. Oh, masih? Masih utuh, silahkan. Boleh ya? Boleh, kita langsung. Ini yang masih... Oh, ini yang masih baru. Masih kelihatan tangan atau... Masih kelihatan kepala. Iya, iya, iya. Oh, iya, betul. Iya, iya, iya. Jadi, tempat di sini tidak begitu banyak, ada sebelas tempat. Oh, sebelas Ancak Saji ini? Sebelas Ancak Saji. Jadi, kalau kurang daripada sebelas itu boleh. Boleh. Kalau lebih, tidak boleh. Oke, sebentar. Jadi, kalau sudah ada sebelas, lalu ada yang meninggal lagi? Jadi, yang dikata ada meninggal baru. Oke. Di mana antara sebelas paling lama, itu diangkat. Diangkat? Diangkat. Diambah ke sini dulu. Ini dipindahkannya? Dipindahkan, dibiarkan saja dulu di sini. Biarkan saja begini? Jadi tulang. Antara waktunya mau sebulan, dua bulan, tiga bulan, gitu. Tidak masalah. Jadi, merupakan yang paling lama. Jadi, paling lama menurut kita, mana yang layak dipindah, itu dipindah ke sini. Jadi, di sini pun ada tiga pemakaman. Tiga pemakaman? Tiga pemakaman. Di trunyan? Di trunyan ini. Oke. Jadi, kalau kita nyebutin, itu namanya Semewayah. Semewayah. Semengude. Semengude. Yang satunya lagi, Semubantas. Semubantas. Iya. Jadi, yang tiga tempat ini, kita perjemahkan dengan bahasa Indonesia. Jadi, Semengude itu khusus orang-orang yang meninggalnya mati bayi. Mati bayi. Dalam artian? Mati bayi. Jadi, Sempama meninggal mereka itu belum berkeluarga, meskipun umurnya sudah tua, itu masih dianggap masih muda. Oh. Itu di perbatasan desa. Jadi, jalan kita menuju ke sini, itu dimasukkan dalam gua, ditutup dengan batu. Yang ada selamat datang bukan ya? Bukan. Itu namanya mati salah pati, ulah pati. Oh, ini beda lagi. Jadi, Semubantas. Oh, itu yang Semubantas? Iya, Semubantas. Itu yang Salah Pati, ulah pati. Jadi, matinya tabrakan, bunuh diri, atau gantung diri, itu tidak boleh dimakamkan di sini. Jadi, itu dimakamkan di Semubantas. Jadi, itu dimasukkan sedikit, ditanam. Ada satu meter digali dan ditutup dengan batu. Ditutupnya dengan batu, bukan dengan tanah lagi ya? Bukan, dengan batu. Di atasnya di batu. Oke. Yang tadi, yang saya sebutkan Semengude, itu adalah kuburan orang muda. Jadi, kalau meninggalnya dia belum berkeluarga, itu masih dianggap masih muda. Nah, itu ditaruh di perbatasan kita menuju ke sini. Jadi, yang bisa ditaruh di sini, ini kuburannya khusus matiwayah. Jadi, yang sudah berkeluarga, tidak ada cacat, baru bisa dimakamkan di sini. Di Semengude dan Semubantas itu, wanita boleh ikut, kalau wanita? Sama juga tidak. Tidak boleh ikut? Kalau yang Semubantas, bisa. Oh, kalau Semubantas bisa? Semubantas bisa, karena berdekatan. Oke. Jadi, meskipun nanti ada yang meninggal di kampung, kita tetap menunggu hari baik. Hari baik, jadi nanti sampai satu minggu pun jenazah itu masih di rumah. Hari baik itu dihitungnya dari apa, Bli? Jadi, mungkin dari kelahiran, mungkin. Oh, sudah ada di sana. Sudah ada di hitungannya lah ya. Sudah ada hitungan bagi orang-orang yang pintar. Nah, itu baru bisa dimakamkan. Jadi, kalau belum ada hari baik, masih tetap di rumah. Meskipun sampai satu minggu. Satu bulan? Satu bulan bisa jadi, kalau tidak dari baik. Oke. Oke. Tadi, saya ingin tanya deh, Bli. Untuk wanita yang tidak pernah ke pemakaman turunyan ini. Pemakaman turunyan. Tapi, kalau pengunjung wanita boleh? Boleh. Jadi, memang itu kan, itu dari turun-temurun ya. Masyarakat turunyan. Jadi, memang perempuan itu tidak tahu bagaimana ada kuburan itu di sini. Jadi, bagaimana letak kuburan. Dia cuma nonton lewat TV saja. Jadi, mau wisatawan lokal, walaupun dari Bali, tapi dia bukan di turunyan, tetap boleh datang? Iya. Jadi, pokoknya luar dari kampung turunyan yang perempuan itu bisa berkunjung. Akhirnya, saya pun yang berkunjung ke sini, akhirnya ya melihat seperti tulang belulang, seperti itu kan yang kalau boleh dibilang tidak teratur ya bisa kemana-mana gitu ya. Dan menyatu dengan barang-barang kesayangan dari jenazah-jenazah ini ya. Jadi, jangan ngambil barang yang ada di sini. Jadi, barang-barang artinya sesuatu lah untuk dibawa pulang itu jangan mencoba, jangan pernah. Karena sudah ada banyak buktinya juga ya, Bli. Iya, sudah sering itu. Kita juga jangan ceritakan di sini ya. Iya, jangan ceritakan di sini. Tapi, ya intinya itu adalah sebuah larangan yang harus dipatuhi. Karena kan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya, benar sekali. Betul, bagaimana kita ke sini ya harus mentaati peraturan yang ada. Jadi, berkunjung ke sini itu artinya saya sedikit jelaskan kalau ada customer yang datang ke sini untuk berkunjung. Jangan sebutkan dalam hati, bilang permisi, jangan berbicara yang aneh-aneh, berpakaian yang sopan. Itu saja. Ya, kalau bisa sih ditemani dengan teman-teman dari Trunyan. Supaya kita tahu kan, karena masuk ke pemakaman ini aja ada beberapa ritual kecil yang harus dilewati seperti itu kan. Intinya sih, kalau saya pribadi yang akhirnya bisa senang banget untuk ngeksplore pemakaman Trunyan ini, saya pribadi merasakan ini bukan sesuatu hal yang mistis. Tapi ini adalah sesuatu hal yang sakral, Beli. Karena kan beda ya mistis dengan sakral. Sakral itu erat kaitannya dengan spiritual. Spiritual. Apa ya kalau kami bilang adem. Suasananya suci, adem dan kusuk justru di sini. Jauh dari antara mistis dan horor-horor ya. Itu dia yang mungkin banyak yang bilang di luar sana, Wah kalau keturunyan itu hati-hati, horor. Hati-hati, maaf ya Beli ya. Iya, benar-benar. Ini setan atau segala macam. Tapi ternyata ya inilah salah satu karifan budaya lokal dan kasana budaya Indonesia ya. Seperti itu. Bersama Beli Donal dan masyarakat Desa Trunyan, kita sudah mendapatkan banyak sekali pengetahuan dan juga pengalaman yang sangat berharga untuk anak cucu kita. Sebuah tradisi budaya Indonesia. Karifan lokal Indonesia yang harus kita jaga dan harus kita turunkan ke anak cucu kita. Untuk masa depan Indonesia juga. Jauh dari kata mistis, jauh dari kata horor. Inilah kesakralan budaya Indonesia yang harus kita jaga. Saya Bimo Kusumo. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.